Intro Halo semua, apa kabar? Jumpa lagi dengan berita Persebaya Surabaya Ayo, kali ini kita saksikan gol dari Jose Wilkson Pemain asing baru dari Persebaya Setelah nonton golnya, nanti kita sama-sama akan lihat Skillnya Jose Wilkson dan juga beberapa asis yang sudah dia ciptakan Dari cuplikan video disini, nanti harapan saya teman-teman bonek bisa sedikit menilai Kira-kira Jose Wilkson nanti bisa nyetel enggak main sama Persebaya Luar biasa, tendangan bebas Jose Wilkson barusan pojok banget Itu nanti kita nantikan di Liga 1 Siapa tahu Wilkson ini nanti bisa membuat tendangan bebas secantik yang tadi dia buat Nah ini tendangan bebas lagi Jadi kalau kita lihat, Wilkson ini enggak cuma jago heading Karena kalau kita lihat, dia memang perawakannya tinggi Meskipun dia tinggi, tapi bisa dilihat ya sama-sama dari video yang barusan Golnya itu tidak tercipta dari sundulan saja Dia beberapa kali juga menggiring bola Tembakannya juga terlihat sangat keras dan akurat Ya meskipun memang, kalau bisa kita lihat Heading atau sundulan adalah kemampuan yang paling dia tonjolkan sepertinya Memanfaatkan tinggi tubuhnya Nah ini Sundulan lagi Memang kalau masalah sundulan, sepertinya Wilkson ini Bisa dibilang oke punya Kita lihat badusan Tendangan penaltinya pojok ball Itu kalau bukan pemain yang punya ketenangan tinggi Dan juga akurasi luar biasa Enggak mungkin bisa itu Nah ini Penaltinya pojok lagi Nah ini contoh Wilkson yang bisa menggiring bola dari jauh Bisa dilihat kan, dia tidak hanya jago dalam hitting bola Wilkson juga bisa hitting bola Dia juga bisa menerima umpan terobosan Mengingatkan pada siapa? Pada Cak Gundul Ya memang Wilkson ini sepertinya Nanti akan selalu dibanding-bandingkan dengan Cak David da Silva Maklum saja Karena striker sebelumnya ini Bisa dibilang Cukup nyetel dengan Persebaya Tak doa ke Semoga Cak Wilkson bisa sesukses David da Silva Atau bisa lebih sukses dari Cak Gundul Oke Sekarang kita lihat Asis dari Jose Wilkson Striker idaman tuh kayak gini Nggak cuma bisa buat goal Tapi juga bisa memberi asis ke temannya Jadi Serba bisa lah Kadang dia juga bisa buka ruang Bisa kita lihat sama-sama Asis yang dia buat juga Bisa dibilang Akurasinya luar biasa Beberapa dia buat dari jarak jauh umpannya Ya meskipun beberapa juga tipe-tipe cutback seperti itu Oke Yang terakhir Kita lihat sama-sama Skill dari Jose Wilkson Seorang striker Tidak hanya dituntut Untuk mencetak goal Di era modern ini Striker juga harus mau Ngejar bola untuk bertahan Nih Kita lihat juga Barusan Wilkson mau untuk Membantu pertahanan Oke Sambil nonton skillnya Jose Wilkson Menurut teman-teman bonek semua Gimana Rek Cocok nggak Ini Wilkson Untuk main bareng sama Persebaya Kalau aku pribadi Mungkin ekspektasi kita Pasti tinggi Karena dia sama-sama dari Brazil Seperti David da Silva Tapi Ya kita sama-sama tahu lah Saat ini banyak yang masih Menilai kualitas Wilkson Kurang baik Tapi perlu diingat Dulu saat awal-awal Cak David Masuk ke Persebaya Juga mendapat nilai yang Dari teman-teman bonek Mungkin Wah ini kok Buangan dari Bayangkara Masuk ke sini Tapi ternyata Apa Cak David bisa Membuktikan kualitasnya Semoga Wilkson Juga bisa Membuktikan kualitasnya Pada bonek Dan memberikan Yang terbaik Kepada Persebaya Surabaya Bisa mencetak Banyak goal Asis Syukur-syukur Bahwa Kejayaan Berupa Piala Liga Kepada Persebaya Pendapatmu gimana Rek Tentang Jose Wilkson Kalau punya pendapat Yang berbeda Atau sama Dengan Yang saya buat Barusan Silahkan tulis Di kolom komentar Oke Terima kasih Sudah menonton Video Di Berita Persebaya Surabaya Sebelumnya Saya juga mengucapkan Terima kasih Karena Tanpa adanya Kalian semua Para penonton Para subscriber Channel ini Tidak akan berkembang Sampai sejauh ini Salam Satu nyali Wani